Tanaman buah yang sering diberdayakan dengan tabu lapot adalah jeruk. Agar jeruk dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah secara maksimal di dalam buah, tentu perlu banyak cara untuk perawatannya. Berikut ini adalah budidaya tabu lapot jeruk dapat berbuah dengan cepat dan maksimal. Pertama, pembelian bibit. Pembelian bibit jeruk dilakukan dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Bibit jeruk dengan tabu lapot kopi bagus jika ditanam dengan metode vegetatif dibandingkan generatif. Hal ini karena vegetatif jeruk lebih cepat berbuah. 2. Pembelian media tanam Direkomendasikan menggunakan tanah kebun yang dicampur dengan bubuk kandang dan bubuk NPK. Campuran media yang paling tepat untuk jeruk yaitu tanah kebur, bubuk kandang, dan segang dengan pergantungan 1x1x1. Pembelian pot. Untuk bibit jeruk berusaha 1-2 tahun, pilih pot semen dengan diameter 40 cm atau pot plastik dengan diameter 50 cm dengan tinggi 60 cm. Pilih pot yang tidak mudah pecah dan memiliki lubang pada pikiran dasarnya untuk memperkejar pembuangan air dan pencahkan pembusukan angkat jeruk. Proses penanaman jeruk dalam pot. Pertama, isi dasar pot dengan pencahkan genting kira-kira 5 cm. Masukkan media tanam tanah yang diperciana hingga seperti 3 pot. Buka bibit jeruk dari polibek. Letakkan jeruk di tengah-tengah pot. Timbun kembali dengan media tanam hingga seluruh pot terisi penuh. 5. Pemumpukan Lakukan pemumpukan setiap 1 bulan sekali dengan NPK sebanyak 25 gram disampur 25 gram buku oreo. Seiring bertambahnya umur dapat meningkatkan dosis pemumpukan dengan lebih sedikit. Penyeraman Proses dasarnya, jeruk tidak terlalu membutuhkan banyak air. Penyeraman dilakukan sekali setiap 3 hari. Hindari proses penyeraman yang berlebihan karena membuat lakar jeruk cepat menggusuk. 7. Penyernaan Jeruk sangat butuh sinar matahari sehingga takut lampu jeruk ditempatkan yang terkena sinar matahari langsung. Idealnya jeruk membutuhkan sinar matahari 5 jam sehari. 8. Kenapa metode stress air? Ketika jeruk memasuki usia 1-2 tahun, seharusnya jeruk sudah berbuah. Jika sudah melakukan perawatan namun jeruk belum berbuah, lakukan metode stress air. Cara kerja metode ini dengan memilihkan tanaman jeruk tidak diseran 24 sampai 5 hari hingga daunnya layu. Setelah itu lakukan penyeraman dengan buku aprikan 46 dan urea 25 jam. Lakukan berulang kali hingga jeruk berbuah. Terakhir Repoting Jeruk Satu hal penting yang harus dilakukan adalah repoting atau penelitian pot. Repoting perlu dilakukan karena lampu jeruk memiliki lakar yang terbatas. Sehingga ketika akan tidak tumbuh selalu bur, hal tersebut akan merusak media tanam dan menghapus pertumbuhan tanaman jerasi seluruhan. Intinya repoting dilakukan saat tanaman sudah berumur 1 atau 2 tahun. Demikianlah ulasan mengenai cara menanam jeruk. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!